Menjadi garda terdepan dalam pembasemian virus corona bukanlah tugas yang mudah. Tubuh yang fit serta sehat jasmani sangat dibutuhkan bagi para petugas medis yang melayani baik pasien virus COVID-19 atau pasien penderita penyakit lainnya. Maka guna menjaga kesehatan para petugas medis, mereka pun diteswap masalah di masing-masing wilayah kerja. Teswap ini dipasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Wakil Bupati Kubraya, Sujiwo menyambut baik adanya suap masal ini. Karena untuk membangun rasa percaya masyarakat, guna memeriksakan kesehatannya dan melaporkan diri jika ditemukan jala yang kurang baik dalam tubuhnya. Tenaga medis ini kan yang paling berada di garda terdepan. Dia yang langsung melayani, mengobati, dan lain sebagainya. Maka bagus ketika diri para medis ini betul-betul sehat dan bebas COVID-19, maka dijamin dia tidak akan menulari para pasien lain. Kan ini pasien bukan hanya pasien COVID-19, ada yang pasien kolera, ada yang pasien ini, pasien ini, pasien ini. Karena puskesmas itu kan melayani semua penyakit. Nah, ketika ada suatu kepastian tenaga medis itu sehat dan bebas dari COVID-19, maka ini akan lebih membangun kepercayaan publik untuk melakukan berobat di puskesmas tersebut. Untuk di kubur raya hingga akhir Agustus ini masih ada 10 kasus COVID-19 yang menjalani perawatan. Sertapon TV memberi tekan.